Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapa faktor Islam cepat berkembang di Indonesia? Kenapa sih kok Islam cepat berkembang di Indonesia? Karena ada beberapa faktornya Yang pertama, karena ajarannya sederhana dan mudah untuk dimengerti serta diterima Yang kedua, syaratnya mudah hanya mengucap dua kalimah syahadah Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta Yang keempat, upacara keagamaan sangat sederhana Dan yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai yaitu dengan kesenian dan akulturasi budaya Perdagangan, perkawinan, dan lain sebagainya Kita kembali ke menu materi Kita masuk ke lahirnya Islam Lahirnya Islam Nah, Islam lahir di Mekah pada 611 Masehi yang ditandai dengan turunnya ayat Al-Quran pertama Menurut penelitian sejarah Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah yang dibawa oleh pedagang dari Arab Pedagang tersebut berniaga sembari melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim yakini Menyebarkan ajaran Islam Islam mudah diterima karena para pedagang tersebut sangat ramah Sopan dan penampilannya yang simpatik Mereka memiliki kebiasaan hidup bersih dan rapi Sehingga banyak yang suka rela memeluk ajaran Islam ini teman-teman Kita kembali ke menu materinya Kita masuk ke kerajaan Islam Yang pertama Ada kerajaan Samudera Pasai Nah, ini kerajaan Islam pertama Yaitu Dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Malik Asoleh Ini raja yang pertama Kemudian digantikan oleh putranya Sultan Muhammad atau yang dikenal dengan Sultan Malik Al-Tahir Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara ya teman-teman Yang kedua Ada kerajaan Aceh Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 Pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim atau Sultan Mubiat Nah, kerajaan ini berkembang pesat setelah Malaka jatuh di tangan Portugis Selanjutnya Nomor tiga Ada kerajaan Demak Kerajaan Demak Berdiri pada abad ke-15 Dan merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa daerah Bintaro Pusat kerajaan terletak antara Pelabuhan Berbota dan Jepara Lalu selanjutnya Nomor empat Ada kerajaan Pajang Kerajaan ini merupakan bekas dari kerajaan Demak Yang dipindah ke Pajang oleh Jakar Tingkir Akibat pemberontakan Aryo Penangsang Yang kelima Yang kelima ada kerajaan Mataram Islam Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 2586 dengan raja pertama yaitu Suta Wijaya Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua yaitu Mataram Timur, Surakarta dan ada Mataram Barat, Yogyakarta Selanjutnya ada kerajaan Gua Talo atau Makassar Nah kerajaan Gua Talo ini awalnya adalah kerajaan dari dua kerajaan yaitu Gua dan Talo Kemudian digabung menjadi satu yang beribu katakan di kota Sombaopu Kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin Lalu selanjutnya nomor tujuh yang terakhir ini ada kerajaan Ternate Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13 yang beribu kota di Sampalu, Maluku Utara Kerajaan ini mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Babullah Nah itu tadi beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya Lalu selanjutnya masuk ke pitutur luhur Nah ada pitutur luhurnya semacam Apa ya Pitutur luhur semacam Ucapan-ucapan Ucapan-uca Ucapan-uca Ucapan-ucapan luhur gitu Yang harus kita amalkan Yang pertama Ini nih Agama Islam yang kita anut Berasal dari negara yang letaknya Sangat jauh dari tempat kita Bagaimana seandainya kita tidak ada yang Bagaimana seandainya Tidak ada yang mau membawa dan menyebarkannya Tentulah kita akan hidup dalam kegelapan atau zaman jahiliah ya teman-teman Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah SWT Dan berterima kasih kepada para suhab Suha Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah SWT Dan berterima kasih kepada para suhada dan mubalik Karena telah mengorbankan waktu, harta, tenaga, bahkan nyawa Untuk menyebarkan agama Islam Sehingga sampai pada kita Nah karena itu kita juga harus berusaha menerima dan mengamalkan ajaran Islam Dengan khusyuk dan istikomah Diirimi usaha untuk menyebarkannya Walaupun dengan cara yang sederhana Yap kita kembali lagi ke menu materinya Disini kita masuk ke kamus istilah Nah ada beberapa kamus istilah disini Yang pertama dakwah Dakwah merupakan penyiaran ajaran Islam Lalu syiar Syiar yaitu penyebaran ajaran Islam Selanjutnya ada mubalik Orang yang menyiarkan ajaran Islam Selanjutnya syahid Yaitu orang yang mati dalam membela Islam Selanjutnya jihad Memperjuangkan ajaran Islam dengan sungguh Dan yang terakhir ada tabayun Menanyakan kebenaran Nah kita telah menyelesaikan menu materinya ya teman-teman Itu tadi sedikit informasi dari aku Semoga bermanfaat untuk kalian semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh